selamat menikmati 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 Yang terhormat, Deputi Direktur Administrasi Seamyo Kitab in Language, yang saya hormati, Pendamping Klub Literasi Sekolah Peminatan Orasi, Ketua Pelaksana Gelar Wicara Pertukaran Pelajar Keluar Negeri, Bapak Ibu dan Rekan Mahasomasi yang dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, kita masih diberikan kesehatan untuk bertatap maya secara virtual pada pagi hari ini. Ke pasar Jakarta beli kedelai, tak lupa sambil berjalan-jalan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk berkenalan. Saya Tasia Hardianti yang akan memandu jalannya gelar wicara Pertukaran Pelajar Keluar Negeri dengan tema Perluas Pengalaman melalui Pertukaran Pelajar Keluar Negeri. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengingatkan kembali terkait tata tertib selama mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, seluruh peserta menyalakan kamera selama acara berlangsung. Jika terkendala sinyal, diperbolehkan untuk mengkonfirmasikan kepada panitia melalui kolom chat zoom. Yang kedua, mematikan mic selama pematiran berlangsung dan menyalakan mic ketika sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, rangkaian kegiatan gelar wicara hari ini adalah sambutan, orasi, talk show sesi pertama, talk show sesi kedua, dan foto bersama. Mohon maaf. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari ketua pelaksana gelar wicara oleh Kak Adinda Cahayani Suprianto. Kepada Kak Adinda Cahayani Suprianto, waktu dan layar diselakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Kak Ridwan serta Kak Farah selaku pendamping kaya pasir peminatan orasi dan kepada teman-teman peserta yang berbahagia. Saya mau ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan gelar wicara yang diselenggarakan oleh mahasiswa klub literasi sekolah, peminatan orasi khususnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan acara pada hari ini. Terutama untuk seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara gelar wicara pada hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Narasumber bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan ini kegiatan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Adinda yang telah menyampaikan kata sambutan dan juga membuka gelar wicara kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya akan ada penampilan orasi yang akan ditampilkan oleh Karizan Zulfikri. Kepada Karizan Zulfikri, waktu dan layar disilahkan. Apa kabar para pelajar Indonesia hari ini? Sudahkah melihat uang-uang besar yang ada di negeri seberang? Mempertahankan budaya di negeri sendiri sangatlah agung. Namun, ini bukan dalil untuk membuat kita menjadi konservatif, anti terhadap nilai-nilai budaya luar. Pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Ucapan ini sudah berusia 1.400 tahun lebih. Sebuah diksi yang memiliki indikasi akan pentingnya menuntut ilmu bahkan tak peduli sejauh apapun itu. Tingginya dunung didaki, lewasnya semudah di seberang. Terkadang, tujuan yang indah dilalui dengan jalan yang sulit. Tentangan adalah apa yang membuat hidup menjadi menarik dan mengatasinya membuat hidup menjadi bermakna. Pertukaran pelajar merupakan salah satu kesempatan belajar di negeri seberang yang mengantarkanmu memperbanyak relasi, menambah wawasan dan pengetahuan, menambah pengalaman baru, bahkan dapat membuka pikiran kita. Sehingga semangat untuk maju akan tumbuh subur, bak jamur di kalah musim hujan. Apa kabar para pelajar Indonesia hari ini? Sudah melihatkah peluang belajar di negeri seberang? Bayangkan, kamu dapat belajar hidup mandiri di negeri orang, berbagi cerita, dan bertukar pikiran. Bahkan, seiring dengan berjalanannya waktu, semua ini dapat mengubah kepribadianmu untuk menjadi lebih pandai bersosialisisi dan dewasa. Tak akan ada lagi yang menyebut mainmu kurang jauh. Siapa yang tidak tertarik menimba ilmu di negeri orang? Siapa yang tidak tertarik mencari pengalaman di luar negeri? dan siapa yang tidak tertarik dengan keduanya, apalagi gratis dan biayai. Namun, jangan kamu kira pertukaran pelajar layaknya rekreasi belakang, di mana kita hanya belajar, bercanda, mengumbar tawa, dan melupakan makna pelajar. Kawan-kawan, dalam pertukaran pelajar, kamu akan menemukan gegar budaya atau culture shock. Dalam masyarakat lain tentunya. Di mana nilai-nilai yang kamu anut berbeda dan tidak berlaku di sana. Atau bahkan kamu dikatakan menjadi orang yang tidak sopan. Ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijungjung. Wajib bagimu untuk beradaptasi dan terus berbenah diri. Pertukaran pelajar akan mengajarkanmu untuk berproses mengalami suka-duka. Bukankah hidup merupakan perjalanan yang tidak mudah? Jika matahari adalah sebuah perjuangan dan hujan adalah pengorbanan, maka kita butuh keduanya untuk bisa melihat indahnya sebuah pelangi. Kawan, akan selalu ada cahaya di balik kegelapan. Ayo, keluar dari zona nyaman. Ayo, coba. Kamu tidak akan tahu jika tidak mencoba. masalah sukses atau gagal biarkan Tuhan yang menentukan. Ingat, Tuhan tak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Apa kabar pelajar Indonesia hari ini? Ayo belajar hingga negeri seberang dan pulanglah membangun Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Karizan. Sungguh luar biasa orasi yang disampaikan sangat menohok dan Masya Allah ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, akan kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi talk show. Sesi pertama akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Adinda Cahayani Suprianto. Sebelumnya, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah Kak Adinda sudah bergabung di ruangan? Baik, sudah, Kak. Baik, langsung saja kepada Kak Adinda untuk memandu jalannya sesi talk show. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta KLS sebuah talk show inside pool dengan judul Memperluas pengalaman melalui pertukaran pelajar ke luar negeri. Dan berkenalkan saya Adinda Cahayani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Baik, rekan-rekan sekalian telah tibasannya kita pada sesi yang ditunggu-tunggu yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Kak Gania Dewi selaku pemateri pada hari ini. Kak Gania, apakah sudah tergabung? Oh, baik. Selamat pagi, Kak Gania. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, baik, Kak Gania. Kak Gania sendiri gimana nih? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja nih, Kak. Gimana nih, Kak, perasanya melihat teman-teman peserta yang antusias menyimak gelar bicara kali ini? Senang ya, pastinya. Semoga teman-teman bisa berada di sini sampai akhir supaya kita bisa bincang-bincang dan berbagi ilmu bareng. Oke, Alhamdulillah. Tapi untuk teman-teman, tahan dulu ya, semangatnya, karena sebelumnya saya akan membacakan atau memperkenalkan narasumber kita yang satu ini yaitu Kak Gania. Kak Gania merupakan seorang mahasiswi tahun ketiga di Universitas Negeri Semarang, jurusan sastra Perancis dan pernah menjadi seorang award di beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri selama satu tahun. khususnya di Liberty Common High School Fort Collins, Colorado di USA pada tahun 2016 sampai 2017. Dan juga tidak hanya itu nih prestasinya Kak Gania. Kak Gania juga pernah menjadi salah satu finalis finalis National English Olympic Competition pada tahun 2021 oleh patron Indonesia. Keren sekali nih Kak Gania. Sekali gitu saya minta tepuk tangan virtuannya dong dari teman-teman peserta. Oke, Kak Gania kalau gitu apa sudah siap? Kita mulai sesinya. Siap dong, siap banget nih Kak. Oke, baik Kak. Tadi di awal sudah ada dokumenasi nih ya Kak dari Kak Gania. Saya ingin tahu nih kealasan apa sih yang membuat Kak Gania ini awalnya pede dan berani untuk mendaftar program pertukaran pelajar ini. Ya, baik. Sebenarnya saya nggak bisa dibilang pede juga ya Kak pada saat mendaftar program ke LIS ini karena memang peminatnya banyak sehingga otomatis persaingannya juga cukup ketat. Di tahun 2016 sendiri itu ada sekitar 8 sampai dengan 9 ribu pelajar SMA yang mengikuti seleksi program ini. Tapi mungkin yang membuat saya memberanikan diri untuk tetap mendaftar adalah karena pada saat itu saya memang sudah mempunyai basic Bahasa Inggris yang cukup baik meskipun memang pada waktu itu Bahasa Inggris saya masih pasif ya. Jadi saya belum bisa ngomong gitu belum bisa bercakap-cakap dengan orang lain dalam Bahasa Inggris yang lancar. Dan alasan lainnya juga mungkin karena mimpi saya sejak kecil itu adalah punya suami bule Kak Adinda. Jadi saya melihat ini itu sebagai kesempatan untuk mewujudkan salah satu impian masa kecil saya. Seperti itu. Oke, keren dan unik sekali ya Kak ya motivasinya untuk mendaftar. Lalu bagaimana sih perasaannya Kak Lenya dan respon orang-orang terdekat mengenai kabar lolosnya Kak Ganinya ini? Saya sendiri merasa seperti mimpi pada awalnya karena seperti yang saya bilang tadi persaingannya tidak gampang ya. Dan yang pasti saya merasa sangat bersyukur senang bangga juga begitu juga keluarga saya pastinya karena ini merupakan salah satu pencapaian terbesar saya selama di SMA jadi senang sih Kak Em pastinya ya. Iya. Benar banget. Siapa sih ya Kak Em yang nggak senang mendapat kesempatan eksklusif belajar di luar negeri begitu. Dan ngomong-ngomong tentang program pertukaran pelajar ke luar negeri ini Kak saya penasaran deh bagaimana sih pengalaman serunya Kak Renya selama menjalani program tersebut. Kalau pengalaman seru pastinya banyak ya Kak Dinda tapi mungkin beberapa yang bisa saya ceritakan itu adalah kesempatan untuk mengikuti perayaan-perayaan besar di Amerika seperti misalnya Halloween lalu juga ada Thanksgiving dan program ini juga memberikan saya kesempatan untuk merayakan Natal pertama saya White Christmas Natal yang penuh salju seperti itu ya di Amerika Serikat karena saya sendiri sebenarnya saya Muslim tapi karena keluarga angkat saya di sana Katolik jadi saya ikut merasakan kemeriahan Natal pada saat itu dan yang paling berkesan mungkin salah satunya adalah prom dance atau pesta dansa anak-anak SMA di Amerika jadi biasanya kita pergi dengan teman-teman kita bisa juga dengan pacar kita misalnya seperti itu ya misalnya punya pacar nih pergi nanti kita dansa ngobrol-ngobrol senang-senang bareng itu sih Kak dan terakhir karena saya tinggal di Colorado yang mana juga terkenal dengan pegunungan Rocky jadi kesempatan ini pertukaran pelajar ini memberikan saya kesempatan untuk mencoba bermain ski pertama kali dalam hidup saya yang mana saya sangat menikmati itu oke banyak sekali ya Kak hal baru dan tentunya menarik dari USA Colorado dan saya ini sempat notice Kak Gania pernah menyaksikan dan juga mengikuti kegiatan Halloween Thanksgiving kemudian prom Natal pertama di Colorado nah itu kan sebuah hal yang jarang nih Kak ya ada di sekolah-sekolah di Indonesia Kak Gania ini juga pernah mengalami yang namanya culture shock sebelum dijawab mungkin saya ingin memberi disclaimer ya kalau culture shock ini merupakan kondisi dimana teman-teman ini terkejut jelisah atau kaget dengan budaya atau hal-hal baru di hidup kita nah dari Kak Gania sendiri apakah pernah mengalaminya pastinya pernah ya Kak saya rasa semua siswa pertukaran pelajar pasti mengalami culture shock ini tapi buat saya yang paling menarik perhatian saya itu adalah budaya mohon maaf ya budaya buang ingus di Amerika jadi kalau kita di Indonesia ketika kita ingin mohon maaf buang ingus kita pasti akan melakukannya secara diam-diam atau tidaknya mencari tempat yang tertutup mungkin ke toilet dulu atau tempat yang tertutup yang tersembunyi tidak dilihat orang banyak nah kalau di Amerika sendiri tapi ternyata berbeda sekali Kak karena di sekolah saya ya masing-masing kelas di sekolah saya itu biasanya gurunya menyediakan tisu yang mana memang disediakan untuk siswa-siswanya kalau misalnya ada yang pilat atau seperti apa dan misalnya ada salah satu yang sakit dan mereka butuh untuk buang ingus mereka akan langsung melakukan itu di tengah-tengah kelas tidak peduli pada saat proses kegiatan belajar mengajar ataupun lainnya jadi itu sih yang membuat saya pertama kali kaget ya tertaget-kaget wah ini kok nggak sopan banget ya tapi ternyata memang seperti itu caranya karena beda tempat pastinya beda kebiasaan juga ya Kak Dinda ya lalu mungkin lainnya itu adalah dari segi makanan dan juga cuaca karena di Amerika mereka memang masih makan nasi tapi porsinya jauh berbeda jadi porsi makan nasi satu orang di Indonesia itu bisa buat tiga sampai dengan lima orang di Amerika dan saat pertama kali datang beberapa hari pertama itu tiga hari pertama saya nggak ketemu nasi sama sekali dan itu saya sampai gemeter nih Kak Dinda karena kelaperan kan karena orang Indonesia kan kalau belum makan nasi itu belum makan gitu Kak bener kan? iya akhirnya saya diajak ke restoran Cina sama keluarga angkat saya buat makan nasi kalau cuaca sendiri mungkin karena dingin ya Kak ya walaupun katanya musim panas menurut saya masih dingin juga jadi orang-orang pada heran saya summer pakai jaket gitu itu sih Kak wah ini banyak sekali ya Kak budaya yang berbeda dari Indonesia saya sempat kaget nih masalah yang nasi tadi satu porsi bisa buat tiga sampai empat orang ya tadi Kak iya betul nah oke tadi kan culture shock yang disebutkan mulai dari budaya buang inus makanan dan juga cuaca lalu bagaimana nih Kak dengan pendidikan apakah ada yang culture shock yang berkaitan dengan pendidikan mungkin kalau culture shock nggak terlalu ya kalau dari segi pendidikan tapi memang terdapat perbedaan-perbedaan salah satunya adalah kalau di Amerika itu kalau di Indonesia kan kita jadwalnya tiap hari pasti beda ya misalnya hari ini belajar sejarah ekonomi lalu misalnya akuntansi misalnya seperti itu ya nah lalu di hari esoknya beda lagi besoknya beda lagi nah kalau di Amerika itu dalam satu semester jadwal kalian setiap harinya akan sama dari Senin sampai Jumat itu akan sama jadi menurut saya ini memberikan dampak yang positif juga bagi siswa-siswanya karena mereka punya kesempatan untuk belajar mata pelajaran ini tuh setiap hari sehingga mampu memberikan pemahaman konsep yang sangat baik tidak hanya luarannya saja seperti itu Kak Dinda dan kalau dari segi kelasnya mungkin karena di Amerika itu sistemnya seperti perkuliahan ya SMA-nya moving class jadi kita yang nyamperin gurunya bukan gurunya yang datang ke kelas kita seperti itu Kak Dinda keren sekali Kak saya tertarik sekali ini Kak masalah tentang pendidikan di sekolah luar negeri kalau boleh tahu apakah di sana ada yang namanya ekstra kurikuler juga ya Kak dan apakah apa ekstra kurikuler yang diikuti Kak Dinda ketika di sana kalau ekstra kurikuler kita ada jadi dalam satu hari pelajar dalam satu hari itu kita kan ada 8 jam pelajaran ya Kak jadi dari jam pertama sampai ke 8 itu kita belajar nah kita ada namanya the ninth hour jadi jam ke 9 jam ke 9 ini siswa-siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplore dirinya melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler ada banyak sih kalau misalnya di sekolah saya karena misalnya karena sekolah saya ini sekolah klasikal ya jadi kita belajar seperti ada klub bahasa Yunani kuno lalu ada juga klub DJ yang mana klub DJ ini sebenarnya mempersiapkan siswa-siswanya untuk jadi DJ di acara-acara pesta dan sesekolah ada juga key club nah yang saya ikuti ini adalah key club key club ini merupakan klub yang fokusnya adalah volunteering atau sukarelawan membantu masyarakat di sekitar sekolah kita komunitas di sekolah kita jadi biasanya kita jadi biasanya kita bakal mengadakan penggalangan dana melalui kegiatan cuci mobil untuk membantu orang-orang di sekitar kita seperti itu Kak Dinda wah luar biasa banyak ya Kak ekstra kurikuler yang tidak ditemukan di sekolah-sekolah di Indonesia dan mungkin dari pengalamannya Kak Ganya ini boleh dong Kak diceritain seleksi apa sih Kak yang harus dilewati untuk mendapatkan beasiswa pertukaran ke luar negeri karena saya jujur ya Kak saya jadi pengen nih ikutan program pertukaran pelajar ke luar negeri biar bisa dapat pengalaman seru nih Kak seperti Kak Ganya dan tentang ini bisa dong Kak diceritain ya seleksinya biar teman-teman peserta khususnya yang masih SMA atau SMP ini bisa menituti jejaknya Kak Ganya oke kalau untuk persyaratan umum yang pastinya kalau untuk program KL ya sendiri itu kalau di tahun saya persyaratannya adalah duduk di bangku kelas 10 SMA tapi sekarang sudah bisa anak-anak kelas 11 juga bisa mendaftar lalu biasanya juga ada persyaratan nilai rapot ya misalnya kalian bisa teman-teman cek di website-nya langsung minimal nilai rapotnya sekarang berapa kalau saya dulu minimal 75 dan tahap pertama yang pastinya pemberkasan ya Kak seperti seleksi beasiswa umumnya gitu pemberkasan kalau teman-teman lulus di tahap pemberkasan ini nanti teman-teman akan diundang ke seleksi wawancara seleksi wawancara terbagi jadi dua wawancara kepribadian dan wawancara bahasa Inggris dan nanti dilihat kalau seandainya teman-teman lolos lagi itu akan lanjut ke tahap ketiga namanya seleksi dinamika kelompok dimana di dinamika kelompok ini teman-teman dibagi menjadi beberapa kelompok dengan peserta-peserta lainnya juga ya dan nanti masing-masing kelompok akan diberikan permasalahan dan teman-teman semuanya diminta untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut dan mempresentasikan solusi tersebut melalui pembuatan alat peraga contohnya seperti saya kemarin saya dapat permasalahannya Bandung Kota Sampah dan kelompok saya itu kita membuat semacam sistem penguburan sampah yang nantinya menghasilkan gas metana dan bisa dimanfaatkan untuk energi listrik gitu Kak kalau saya dengar-dengar ini sangat kompleks ya Kak Gendia ini seleksinya saya jadi salut nih Kak ke Kak Gendia karena sudah berhasil melewati sekian banyak pendaftar dan apakah dari Kak Gendia sendiri ini memiliki rahasia tentang tips atau trik khusus untuk lolos BASISPA pertukaran ke luar negeri boleh dong Kak di share sedikit gitu oke mungkin disini aku akan bicara lebih fokus ke program yang aku ikuti ke program Kennedy Lugar Youth Exchange and Study jadi tips yang pertama kalau menurut aku adalah terbanyak pengetahuan umum karena tes tahap pertamanya itu tes tertulisnya itu biasanya menanyakan pengetahuan umum ke adinda isu-isu terhangat yang sedang dibahas saat ini jadi teman-teman harus banyak baca koran nonton TV dengar radio seperti itu lalu selanjutnya yang paling penting tidak kalah penting itu adalah pelajari bahasa asing sedini mungkin secepat mungkin sekarang juga gitu ya kalau teman-teman belum memulai karena memang tidak harus karena program ini juga tidak mengharuskan pendaftarnya sudah fasih berbahasa Inggris tetapi akan sangat menguntungkan kalau teman-teman sudah memulai mempelajari bahasa Inggris itu sejak awal gitu ya itu dan mungkin yang terakhir yang bisa saya berikan tipsnya adalah coba karena kebanyakan orang-orang ini Kak Dinda kalau saya lihat adik-adik SMA zaman sekarang itu mereka sebelum mulai mereka sudah takut duluan nih wah saya insecure kak orang lain yang lebih pintar dari saya itu banyak saya tidak mungkin lolos lah gitu ya coba dulu karena ketika kamu tidak mencoba sama sekali peluang kamu peluang kita itu nol peluang kita nol kalau kita insecure tapi kita memberanikan diri untuk mencoba setidaknya kita masih punya peluang untuk bisa lolos seleksi seperti itu mungkin itu sih Kak tips dan triknya luar biasa sekali nih Kak Rania jadi tadi perluas pengetahuan umum lalu belajar bahasa Inggris dan juga berani mencoba nah itulah teman-teman kunci sukses lolos beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri ala Kak Rania keren-keren baik terima kasih Kak Rania untuk sesi gelar wicaranya dan terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat-sangat menakjubkan sama-sama Kak oke baik dan selaga ini apa yang telah disampaikan oleh Kak Rania ini dapat bermanfaat bagi teman-teman peserta dan untuk kita semua baik nah untuk teman-teman yang ingin bertanya dan sudah mempersiapkan pertanyaannya nanti akan ada sesi tanya-jawab setelah sesi kedua jadi gak perlu khawatir oke sebelum saya mengakhiri sesi pertama gelar wicara ini saya ingin memberikan Kak Rania kesempatan untuk memberi sepatah atau dua kata motivasi untuk teman-teman peserta oke mungkin yang bisa saya sampaikan adalah hidup ini pendek ya dan waktu itu sangat cepat sekali berlalu jadi kalian jangan menyenyakkan kesempatan apapun yang datang menghampiri kalian ambil kesempatannya jangan takut oke semangat terima kasih Kak Rania oke baik karena terbatasnya waktu saya akhiri sesi pemaparan materi dan bersama Kak Rania Dewini saya Adinda Chayani selaku moderator mohon pamit untuk diri saya kembalikan ke Kak Tasya selaku pembawa acara terima kasih baik terima kasih kepada moderator kita Kak Adinda yang telah memandu sesi pertama talk show pada hari ini baik selanjutnya kita masukin sesi talk show yang kedua yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Rafika Meldi sebelumnya apakah Kak Rafika Meldi sudah bergabung di ruangan sudah Kak baik langsung saja ya Alhamdulillah baik langsung saja kepada Kak Rafika Meldi untuk memandu jalannya sesi talk show pada pagi hari ini baik terima kasih Kak Tasya atas waktunya baik teman-teman virtual semuanya apa kabar disini saya Rafika Meldi yang akan memandu kegiatan talk show kedua kita sebelumnya perkenalkan saya Rafika Meldi dari Universitas Islam Negeri Surakarta di sesi talk show kedua ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang tidak kalah kece tentang pengalamannya di luar negeri tentang pertukaran pelajarnya di luar negeri yaitu Kak Mutohar Lutfi Kak Mutohar Lutfi ini merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebelumnya Kak Mutohar Lutfi sudah bergabung dengan kita sudah Kak halo Kak Rafika oke halo Kak Lutfi unik sekali itu pakai iya pakai persiapan wisuda ya simulasi Kak Lutfi ini saya mau spil sedikit tentang pengalamannya dari Kak Lutfi Kak Lutfi ini sudah beberapa kali mengikuti kegiatan kepanitian yang notabene tingkat internasional salah satunya Indonesia ASEAN Para Games selanjutnya juga ada kegiatan personal assistant teaching para sorting games dan lain-lain juga tapi yang paling menarik yang akan kita bahas di sini yaitu Kak Lutfi ini merupakan peserta dari kegiatan ASEAN Global Volunteer Team School Project Taiwan dulu ketika di Taiwan itu kurang lebih dua bulan kemarin infonya sekitar dua bulan teman-teman semuanya di sini kita akan menambah lawasan lagi tentang kegiatan itu dengan era sumber Kak Mutuar Lutfi oke Kak sudah siap ya untuk saya tanyain beberapa pertanyaan yang dikepoin oleh peserta virtual sekarang siap banget apalagi Kak Rafika dan teman-teman kelihatannya semangat sekali jadi saya ikutan semangat oke tentu aja Kak tadi di kegiatan untuk sepertama pun peserta terlihat antusias mendengarkan cerita pengalaman dari Kak Gania baik Kak Lutfi pertama nih saya mau bertanya kepada Kak Lutfi dulu bagaimana sih perjalanan Kak Lutfi dari awal seleksinya bagaimana Kak Lutfi mendapatkan informasinya seleksinya sampai mungkin akhir kegiatannya bisa Kak Lutfi bagi dulu ceritanya pada kita semua oke saya mau menceritakan kegiatan dari awal kali saya kenal program ini ya jadi dulu saya itu dari teman SMA saya yang dia main sama anak-anak bule dari anak-anaknya tuh masih muda-muda banget gitu ada yang dari Hongkong ada dari Tiongkok ada yang dari Itali gitu kok bisa sih kamu bisa dapat teman bule main keliling-keliling di kota gitu kebetulan dekat di wilayah saya itu kan ada tempat lokal wisata ya jadi kayak tempat di kaki gunung gitu kok bisa sih gitu iya aku apa namanya ada program Ayasek nih oh iya terus oh program Ayasek gitu terus saya nggak tanya lebih lanjut lagi Ayasek itu apaan terus saya langsung searching aja di Instagram dan akhirnya saya nemu tuh dan saya iseng-iseng sebenarnya waktu itu tuh baca-baca ternyata itu program pertukaran pemuda atau pelajar ke luar negeri oh baik saya sebenarnya tertarik sekali sih karena itu tuh pergi ke luar negeri dengan apa ya membawa sebuah misi itu adalah cita-cita saya dari kecil gitu karena dulu saya suka pelajaran geografi dan suka buka-buka peta terus setelah itu saya coba apply terus saya coba bikin akun di apa namanya website-nya di ayasek.org terus setelah itu saya dihubungin sama salah satu apa ya namanya volunteer atau komite yang ada di sini yang ada di kota saya untuk kayak menanyakan kejelasan terus dipandu dari proses application-nya dari pengumpulan data diri pengumpulan apa ya namanya step nanti dikasih tahu step-stepnya termasuk ada nanti kalau waktu apply itu ada suruh membuat isei dan motivation later sampai nanti ketabauan cara juga saya dipandu dilatih bagaimana menghadapi sebuah wawancara dan bagaimana cara membuat motivation later dapat seminar juga karena apa ya namanya komitinya itu menekankan ketika kamu balik kamu harus ngasih impact ke masyarakat di sekitar kamu terus akhirnya saya mencoba diri memberanikan apply sebenarnya waktu itu kan saya juga lagi belajar Mandarin bahasa Mandarin dan sebenarnya saya kepengen ke Tiongkok tapi ternyata komite di Tiongkok itu udah tutup dan saya maksa pengen pokoknya saya pengen ke negara yang basisnya itu bahasa Mandarin biar bahasa Mandarin saya itu semakin kuat maksudnya semakin mahir dalam berbahasa Mandarin terus dari sana dia arahkan ke Taiwan ini ada proyek di Taiwan mengajar bahasa Inggris cocok sama background kakak terus setelah itu saya apply dan ternyata Alhamdulillah sekali saya keterima di program itu di Taiwan terus saya dihubungi dari sana mempersiapkan dokumen-dokumen dan mempersiapkan proses koleksi dari menulis motivation later Isai sampai ke tahap wawancara dan sampai di sana saya apa ya namanya kayak journey-nya di sana saya berteman-teman saya satu kelompok yang dari berbagai negara saya melaksanakan proyeknya dan setelah selesai kita juga di induction lagi di apa namanya ikut seminar lagi bahwa untuk menceritakan dan kayak masih impact ke masyarakat langsung tentang program yang saya ikuti baik berarti ini kalau bisa saya simpulkan diawali dari rasa penasaran Kak Lutfi ya melihat teman-temannya gitu rasa kepo yang besar itu ternyata menghasilkan dampak yang luar biasa ya Kak iya betul tapi keponya yang positif ya oke kepo yang positif jangan ngepo akun gosip di instagram gitu oke Kak oke Kak seperti yang tadi terjadi di Kak Gania tadi kan ada kultur sok yang terjadi di sana apakah Kak Lutfi juga mengalaminya ya Kak dan bisa diceritakan juga tentunya ya iya saya mengalami juga termasuk tadi kan Kak Gania kalau nggak salah masalah makanan juga ya saya juga termasuknya masalah makanan dan kebetulan di sana itu musim dingin musim semi sih sebenarnya musim semi tapi suhunya dingin gitu tetap dingin jadi dari saya sendiri itu sebenarnya agak sombong sedikit sih waktu mau berangkat gitu ah ngapain paling-paling sama kayak di daerah saya kan kebetulan daerah saya juga kaki gunung ya paling dinginnya sama gitu jadi saya bawa kaos-kaos biasa baju-baju biasa yang baju-baju setiap hari saya pakai di sini begitu sampai sana itu ternyata suhunya dingin banget hampir sampai minus 3 gitu dan saya apa ya namanya kayak susah beradaptasi dengan suhunya dan ketika saya cari makan juga saya kaget karena kan saya kira orang Asia itu suka makan nasi juga ya sama kayak orang Indonesia gitu ternyata ternyata di sana tuh nasi pun mereka sebenarnya jarang konsumsi gitu jadi saya aduh lapar banget gitu jadi kayak mereka makan sayur makan sayur aja gitu kadang-kadang nasi itu cuman kalau kecuali mereka mau kerja berat ya kayak misalnya mereka bertani kayak di kebetulan kan saya tinggal sama orang tua angkat saya dan bapak angkat saya tuh disana tuh dia bekerjanya kayak di pabrik gitu dia pasti makan nasi tapi dia cuman makan nasinya bau bekal dari rumah untuk makan siang jadi sarapan gak makan nasi cuman makan sayur-sayuran sama roti aja udah dan karbohidratnya tuh biasanya pakainya susu kedele sih paling sering dan saya itu kaget banget dan ada hal yang lucu disana tentang sampah juga kayak jadi sehari tiga kali tuh ada truk yang apa namanya bunyi bunyinya tuh lucu banget suaranya dan hampir mirip kayak truk es krim gitu waktu itu saya pertama kali keluar saya kira es krim orang pada ngantri kak ternyata itu pada buang sampah jadi waduh ternyata buang sampah tuh kayak gini ya dan mereka tuh saya pernah dimarahin waktu buang sampah karena gak memisahkan antara sampah organik sampah non-organik sampah yang kaca-kaca gitu saya pernah pernah dimarahin sama petugas pembuang sampahnya gitu katanya apa namanya ini gimana sih kamu gak tau peraturannya apa gitu itu seru sekali berarti itu truk sampahnya tuh bersih ya kak sampai kak fingira itu es krim iya truk sampahnya tuh bener-bener kincong dan kayak gak kelihatan kayak truk sampah dan itu bunyi kak kayak bunyi bunyi bel kayak anak-anak sekolah TK gitu saya kira kayak truk es krim dan orang-orang pun ngantri gitu luar biasa sekali ya perbedaannya sangat jelas nih jika kita bandingin di Indonesia saat ini ya lalu Kak mungkin ada hal menarik yang kakak temuin di Taiwan sendiri yang bisa menjadi pematik kita apa sih di sana sebenarnya hal menarik sekaligus hal yang membuat saya terkejut juga jadi karena saya dari orang dari Indonesia dan saya di sana kan mayoritas pekerja juga dari Indonesia juga ketika saya bertemu sama tetangga-tetangga saya gitu saya dikira kerja di sana padahal saya bilang saya sekolah gitu terus mereka bilang stereotip mereka terhadap orang Indonesia itu ternyata orang Indonesia itu di sini kerja gitu terus hal unik lagi itu di sana ternyata apa ya namanya kayak orang-orang itu sangat effort sekali untuk belajar bahasa asing karena mereka menganggap bahwa kalau kita menguasai bahasa asing kita dapat menguasai dunia gitu Kak luar biasa semuanya ya Kak Lutfi memang apa sih Kak Lutfi yang melakukan di sana itu kegiatan pertukaran pelajar atau kegiatan Kak Lutfi di sana itu ngapain bisa diceritakan juga Kak oke jadi kegiatan aku selama dua bulan di sana itu sebenarnya gak full dua bulan sih kegiatannya jadi di minggu pertama dan minggu kedua saya bonding dengan tim saya atau saya bertemu dengan tim-tim saya dari berbagai universitas kalau tim saya itu ada enam orang ada yang dari Melbourne University Curtin University Australia dari Australia dua orang dari Inggris satu orang dari Itali satu orang dari Belanda satu orang dari situ kita membuat kayak dua minggu itu selama dua minggu kita diskusi proyek yang bakal kita realisikan itu apa terus volunteer dari sana menjelaskan masalah masalah yang bakal kita hadapi itu seperti ini terus kondisi kondisi apa ya namanya murid-murid yang kita akan harapi juga seperti ini kebetulan waktu itu anak-anak sekitar dari kelas dua sampai kelas lima SD dan apa ya namanya mereka dari berbagai background keluarga terus dijelaskan rulus-rulusnya juga kalau orang Taiwan itu ada yang paling unik sih kalau di Taiwan itu gak boleh kayak apa ya namanya setiap kali kita setelah kegiatan kita tuh harus cuci tangan gitu jadi kayak menjaga higienitas apalagi kalau kita bersentuhan dengan anak-anak terus di minggu ke-3 sampai minggu ke-5 kita tuh ada kegiatan belajar bahasa Inggris termasuk kita tuh kayak ngajarin anak-anak buat bikin cerita pendek terus ngajarin anak-anak buat main teater ngajakin anak-anak buat apa ya namanya speak up tentang isu-isu lingkungan dan lain-lain dan ada satu hal unik sekali yang di sana tuh sebenarnya aku kaget banget jadi anak-anak sekolah di sana itu ketika jam istirahat jam istirahatnya tuh lumayan panjang dari jam 12 sampai dari setengah 12 sampai jam 1 dan di sana kalau istirahat kan makan dulu makan dulu dibiarkan aktivitas selama 10 menit nah disitu sisanya waktunya mereka disuruh tidur di kelas jadi kayak kelasnya tuh dipakai untuk tidur lampunya dimatikan jendelanya ditutup dan itu kayak kaget banget terus anak-anak bilang teacher please be quiet gitu kayak teacher gak boleh ngomong apapun dan kalau misalnya teacher mau aktivitas teacher harus keluar gitu itu kaget banget kayak pak seperti ini gitu aku tanya sama salah satu murid aku gini emang kalau sekolah di Taiwan kayak gitu ya iya teacher kalau kita di sekolah kayak gitu setiap siang itu kita harus tidur siang iya tidur siang apakah itu ada tempat tidurnya kak itu enggak mereka tuh jadi kayak apa ya mejanya kan kayak jadiin satu-satu satu-satu gitu ya terus nanti mereka tidur di bangku di atas meja terus nanti dimatikan lampunya gitu posisinya tidur duduk berarti ya posisinya tidur kayak gini oh iya unik sekali kayak gini itu sih kegiat oke kak terus misalnya kayak main-main lihat bunga sakura dan lain-lain gitu bunga sakura udah sekadu juga lalu kak kalau tadi aku mendengar cerita kakak kakak disana mengajarkan bahasa Inggris nih terus tadi juga di awal kak Lutfi menjelaskan kalau kak Lutfi suka belajar Mandarin berarti bahasa pengantarnya Mandarin ya kak kalau kebetulan waktu itu kan kegiatannya mengajar ya dan bahasa pengantarnya tuh sebenarnya dari sana tuh membebaskan tapi anak-anaknya kan kesulitan untuk mencenda bahasa Inggris ya jadi kebetulan yang bisa bahasa Mandarin itu saya sama teman saya dari Australia karena dia Chinese gitu dan kita kalau misalnya teman-teman yang lain kesusahan untuk memahami anak-anaknya ngomong apa atau anak-anaknya kesusahan memahami teman-teman yang lain kita membantu tapi disana juga ada volunteernya juga yang membantu kita berkomunikasi dengan anak-anaknya dengan orang tuanya gitu boleh minta sedikit kak bahasa Mandarinnya bisa ditunjukkan pada kita kak perkenalan mungkin atau gimana oke terkenalan ya halo tajaiho saya lalu kak selain kegiatan mengajar kak Lutfi disana mungkin disana ada hal yang menarik kak budaya yang ada disana atau kegiatan-kegiatan yang lain kak yang melibatkan masyarakat disekitar kakak jadi kegiatan yang sangat serius sekali itu yaitu kayak teater jadi saya membentuk membentuk satu kelompok anak-anak gitu buat main teater waktu itu saya kedepatan teater klinci dan kura-kura yang balapan dan itu jadi produk akhirnya kita buat nunjukin bahwa ini anak-anak kalian tuh udah pede ngomong berbahasa Inggris gitu dengan tampilan teater ini dan disitu orang tuanya tuh hadir semua kayak di podium kayak di apa ya namanya kayak di suatu ruangan tapi ruangannya tuh kayak ruangan teatrical gitu mini teater gitu kayak mini teater gitu terus waktu itu kayak hal yang paling mengesankan adalah anak-anak saya itu kayak nangis bahwa kayak terima kasih teacher dan kayak apa ya namanya berkat teacher berkat teacher kita semuanya pede ngomong bahasa Inggris dan kita belum pernah melakukan ini sebelumnya terus sampai kayak diundang ke apa ya namanya diundang ke acara makannya mereka terus kalau misalnya waktu itu kan saya imlek juga ya dan itu terdampak banget sama pandemi COVID-19 cuman disana karantina kayak lockdown tiga hari selesai kita kumpul-kumpul dan disana itu kayak kalau ketika imlek tuh semuanya harus kumpul kayak lebaran gitu semuanya harus bener-bener saya merasakan kayak lebaran tapi momennya bukan lebaran gitu kayak semua anak cucu keponakan dan lain-lain itu pulang semuanya mereka makan-makan setelah makan-makan mereka maaf-maafan dan saling nangis-nangis gitu saling ngasih ampau gitu-gitu minta maaf ini saya kayak merasakan bahwa ini kayak lebaran banget ya gitu Kak Lutih kebagian angpau gak nih Kak? kebagian waktu itu ada hal satu unik lagi jadi kayak di Taiwan itu waktu itu saya kaget banget ketika hari Kamis jadi setiap hari Kamis kalau beli pisang satu sisir itu gratis satu sisir karena mereka ngiranya kamu mau buat ibadah ya gitu jadi dikasih satu sisir gratis di setiap toko saya juga kaget oke lalu Kak untuk mengakhiri perbincangan kita bisa sampekan closing statement dari Kak Lutih sendiri boleh kalau saya saran sama teman-teman gantungkan mimpi kayak bermimpilah sebesar mungkin karena mimpi itu gratis dan jangan lupa bangun gitu bangun untuk mewujudkan mimpi kalian karena tidak ada yang tidak mungkin karena dulu saya awalnya mimpi kayak saya bermimpi bahwa keluar negeri itu kayaknya gak mungkin bagi saya deh buat saya yang mungkin dibilang dari keluarga yang menengah dan pas-pasan gitu tapi Alhamdulillah ketika kita sudah ada niat sudah ada usaha sudah berdoa pasti aja dikasih jalannya sama yang maha puasa jadi jangan pernah takut bermimpi karena itu juga berawal saya dari mimpi gitu sampai saya pernah tuh kayak di sama teman-teman bahkan guru SMA saya tuh pernah bilang kayak mana mungkin kamu bisa keluar negeri gitu keluar negeri itu susah tapi Alhamdulillah karena itu berawal dari mimpi mindset is doa perjuangan adalah seni jadi mindset kan cita-cita kalian sampai ke alam bahwa sadar kalian dan perjuangkan mimpi itu biarlah nanti Tuhan yang mengatur untuk mewujudkannya oke keren sekali nih Kak Lutfi ya ya teman-teman virtual semuanya berarti bisa kita simpulkan ya jangan takut bermimpi ulang-ulang mimpinya perkuat dengan doa dan jangan lupa berusaha betul semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa keluar negeri tapi yang terpenting adalah kalian yakin bisa mewujudkannya gitu ya Kak betul Kak terima kasih terima kasih ya Kak atas waktunya Kak Lutfi udah mau sering-sering sama kita semoga dipermudah studinya dan next time bisa keluar negeri lagi Kak siapa tau S2 disana nanti Kak 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 teman-teman semuanya seperti itu tadi perpinjangan saya dengan Kak Lutfi oke untuk sesi tanya-jawab nanti akan dipandu oleh Kak Tasya tentunya baik Kak Tasya saya kembalikan lagi ke Perwara terima kasih baik terima kasih kepada Kak Rafika yang sudah memandu ya sesi kedua talkshow kita pada pagi hari ini Masya Allah ya sangat insightful banget teman-teman dan langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom cap oke sudah ada yang menyalakan raise hand ada Kamelia Delima Putri boleh silahkan Kamelia Halo Kamelia silahkan mohon izin bertanya saya Amelia dari MTSN Negeri 1 Sidoarjo kira-kira apa saja sih Kak kesulitan atau tantangan dalam proses seleksi yang dialami Kak Gania dan Kak Lutfi ya baik terima kasih Kamelia disilahkan untuk Kak Gania terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Kamelia Oke kalau tantangan sendiri ya kalau menurut aku tantangannya yang pasti paling aku rasakan itu di tahap wawancara karena di tahap wawancara khususnya yang wawancara kepribadian kita itu harus bisa menjadi diri kita sendiri gitu jangan cuman karena gara-gara kita pengen terlihat baik pengen dinilai baik sama penilainya penilainya mendapatkan program kembali sebagai orang yang luar biasa untuk membangun Indonesia gitu baik program pertukaran pelajar itu apakah ada hal yang harus kita lakukan setelah mengikuti pertukaran pelajar seperti pengabdian pada program atau hal-hal yang lainnya terima kasih baik baik terima kasih Kak Rido mungkin akan dijawab terlebih dahulu oleh Kak Gania silahkan baik terima kasih kepada Kak Rido tadi yang sudah bertanya jadi kalau untuk program aku sendiri KLIS itu kan dikoordinir oleh lembaga namanya Bina Antarbudaya jadi Bina Antarbudaya ini adalah lembaga nirlaba yang memang mengurusi pertukaran pelajar dari Indonesia ke Amerika dan gitu pun sebaliknya nah jadi karena dia nirlaba otomatis panitia atau orang-orang yang jadi terlibat di organisasi ini juga adalah volunteer nih Kak jadi biasanya setelah awardinya pulang dari luar negeri kita akan diminta untuk mengabdi ke organisasi ke lembaga Bina Antarbudaya ini entah itu sebagai volunteer bantu-bantu proses seleksi takunan atau mungkin juga volunteer di kegiatan-kegiatan Bina Antarbudaya sendiri seperti itu sih Kak kalau pahaman aku ya baik terima kasih Kak Gania mungkin akan ditambahkan oleh Kak Muto Harwudvi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rido silahkan oke jadi setelah saya pulang dari Taiwan itu saya balik lagi ke sini dan kebetulan di sini kan juga ada exchange participant yang mereka punya proyek juga berkaitan sama SDGs jadi saya membantu mereka untuk merealisasikan proyeknya mereka di sini yang salah satunya itu ada proyek apa ya namanya untuk nge-raising UMKM di kota saya di Purwokerto dan ekoturism serta kayak apa namanya konservasi alam-alam gitu baik terima kasih Kak Muto Harwudvi semoga jawabannya sudah menjawab ya pertanyaan dari Kak Rido ini juga sudah ada feedback ya dari Amelia Delima Putri yang sudah kita bisa lihat di chat box terima kasih Kak atas jawabannya karena setelah SMA nanti saya ingin mengikuti pertukaran pelajar seperti Kak Kak semangat ya Kak Amelia semoga bisa terrealisasikan amin-amin dan juga baik dan juga saya ingin mengingatkan kembali kepada peserta untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan juga di kolom chat baik melihat durasi waktu mungkin teman-teman kita cukupkan untuk sesi tanya jawab dan ketika teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan boleh untuk menghubungi secara personal ke Kak Ganyi dan juga ke Kamu Tahar Lutfi boleh kepada Kak Ganyi dan Kamu Tahar Lutfi untuk mengirimkan ya mungkin akun Instagram atau yang bisa dihubungi oleh peserta di sini baik tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara terima kasih kepada kedua pemateri yang telah berkenan untuk berbagi seputar pengalaman tips dan trik hingga tadi ya ilmu yang luar biasa dan juga inspiratif kepada kita semua selama mengikuti program pertukaran pelajar di luar negeri dan juga terima kasih kepada Panitia dan juga peserta atas partisipasinya pada pertemuan hari ini semoga ilmu-ilmu yang didapatkan bisa meningkatkan semangat dan juga motivasi kita untuk mengikuti berbagai program pertukaran pelajar ke luar negeri selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama disilahkan kepada peserta untuk dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu oke baik, kita tunggu mungkin sekitar satu atau dua menit ya untuk teman-teman menyalakan kameranya terlebih dahulu agar kita bisa mengambil foto bersama mendokumentasikannya baik, mungkin akan dibantu oleh Kak Adinda untuk mengambil foto boleh nanti abah-abahnya dari saya baik, dari baik, terima kasih Kak mungkin dari teman-teman masih prepare ya masih sedang persiapan untuk menyalakan kamera kita tunggu oke, baik sepertinya sudah siap ya Kak ya baik, langsung saja kita ambil fotonya boleh Kak Kak dikarenakan hari ini kita menyemarkan untuk program literasi boleh semuanya memberikan cell L baik oke, baik ya siap 3, 2, 1 oke, bagaimana Kak Adinda? apakah sudah pakai Alhamdulillah sudah tertangkap? mungkin baik karena hanya ada satu slide yang banyak menyalakan kamera mungkin slide kedua bisa dokumentasi baik sebelum ditutup saya ingin mengingatkan kembali untuk peserta gelar bicara hari ini agar mengisi pranala presensi yang sudah dibagikan di kolom chat dengan demikian marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah hiraf bilangan saya Tashi Hardianti selaku pewarna pada hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama memandu acara dan saya pamit undur diri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kakak-kakak semua selamat menikmati selamat menikmati